7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beginilah suasana penggerebekan yang dilakukan oleh warga Kelurahan Aek Tampang, Sibulan Bulan, Kota Padang Sedimpuan, Sumatera Utara, terhadap 8 pria yang diduga tengah melakukan transaksi narkoba. Dalam penggerebekan yang dilakukan, warga mendapati 8 pria yang tengah berkumpul. Tidak itu saja, warga juga menemukan satu bungkus paket yang diduga berisi sabu-sabu setelah sempat dibuang ke semak-semak oleh salah seorang pelaku. Menurut salah seorang warga Muhammad Amin, mereka sangat kesal karena kampung mereka kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Mereka yang ada di sini adalah pengadar narkoba dan sering informasi memakai narkoba di seputaran di lokasi yang sekarang ini. Harapan saya kepada Bapak Kapolres Padang Sedimpuan agar supaya lebih aktif dan supaya lebih meningkatkan. bagaimana untuk ke depan Polres Padang Sedimpuan agar lebih bersih, terutama masalah narkoba. Sementara kasat narkoba Polres Kota Sedimpuan AKP Jasama Sida Putar mengatakan, pihaknya telah memeriksa 8 orang dan 3 di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan sabu seberat 104 gram. Kini pelaku yang mendekam di sel tahanan Polres Kota Padang Sedimpuan dijerat Pasal 114 Subsider 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan diancam hukuman seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV Padang Sedimpuan, Sumatera Utara